1. Gunung es terbesar yang pernah tercatat lepas dari Antartika menurut para ilmuwan. Menimbulkan ancaman bahaya ekstra bagi kapal-kapal di sekitar benua itu saat runtuh. 1. Gunung es 1 triliun ton yang luasnya menurut pengukuran 5.800 km persegi itu terpisah dari Rakesh Larsen C di Antartika menurut para ilmuwan di University of Swansea dan British Antarctic. Survei, gunung es yang kira-kira seukuran negara bagian Delaware di Amerika Serikat atau Pulau Bali di Indonesia itu sudah hampir pecah dalam beberapa bulan. Sepanjang musim dingin di Antartika, para ilmuwan memantau perkembangan keretakan pada Rakesh itu menggunakan satelit. Gunung es itu merupakan salah satu yang terbesar yang pernah tercatat dan progres masa depannya. Sulit diprediksi, kata Adrian Lukman, profesor di Swansea University dan peneliti utama dalam proyek Midas yang sudah memantau Rakesh. Itu selama bertahun-tahun. Itu bisa tetap utuh tapi tampaknya akan pecah menjadi fragment-fragment. Sebagian es mungkin bisa tetap berada di area itu selama puluhan tahun. Sementara bagian-bagian dari gunung es mungkin lepas ke perairan yang lebih hangat di utara. Es itu akan menambah risiko bagi kapal-kapal setelah pecah karena meski semenanjung itu berada di luar rute perdagangan utama, namun merupakan tujuan utama bagi kapal-kapal yang berlayar dari Amerika Selatan. Pada 2009, lebih dari 150 penumpang dan awak dievakuasi setelah MTV Explorer Tenggelam usai menabrak gunung es semenanjung Antartika. Terima kasih telah menonton!